Dari sana kami langsung ke rumah Pak Harto, kami berpisa lalu menemui Pak Harto, kami sampaikan maksud kami, kami ternyata Pak Harto bisa keberatan. Langgu, Bapak masih enggak enak, Bapak. Silahkan. Silahkan, silahkan. Terima kasih Pak, mendingan. Mungkin Pak. Terusin, Pak. Sudah agak enak. Ini penyakit negara, penggorokan, anginer, dan bagai demam. Kami bertiga datang untuk melaporkan bahwa Bapak Presiden Soekarno meninggalkan sidang kabinet tadi pagi dan dengan helikopter menuju ke Bogor. Bagaimana sampai terjadi demikian? Eh, begini Pak. Presiden Soekarno menerima laporan dengan Nekal Prisian Sabu. Padahal sebelum kudang, saya sudah menjelaskan bahwa keadaan aman. Dan saya menjamin tidak akan terjadi hal-hal yang mengganggu jalan-Nekal Prisian Pak. Sampaikan salam hormat saya pada Bapak Presiden. Saya minta maaf, tidak bisa menemukan beliau karena sakit. Sampaikan pada beliau, apabila... Saya diberi kepercayaan, saya bisa menyelesaikan keadaan kemurut ini. Terima kasih telah menonton! Ketika kami datang, ternyata Bapak Presiden sedang istirahat, sehingga cukup lama kami menentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! tidak meninggalkan Bapak kami tidak ingin Bapak merasa diasimkan oleh apri oleh angkatan darat kami menyesal terjadinya peristiwa tadi pagi tapi kami harap Bapak presiden tidak terpengaruh oleh kejadian itu tidak terpengaruh kamu mengatakan angkatan darat tidak meninggalkan aku kalian sendiri tahu tentara ikut demonstrasi angkatan darat ikut demonstrasi untuk menjatuhkan aku kalian susukkan anggota-anggota RTKD dan kosrat diantara pemuda itu dan mahasiswa untuk apa itu kalau bukan untuk menjatuhkan aku sebenarnya Pak itu hanya salah fahaman salah fahaman Bapak tidak menerima laporan keliru begitu itu yang enggak kamu katakan Amir kamu tidak perlu menutup kutubi aku tahu semuanya Ayo apa yang terjadi bagaimana situasi sesudah sidang kabinet tadi sudah terjadi apa-apa Pak aman kamu selalu bilang aman-aman apanya yang aman demonstrasi berlangsung terus kamu yang harus bertanggung jawab atas keamanan itu kota apa yang telah kamu lakukan untuk menghentikan demonstrasi-demonstrasi itu aku dirong-rong dirong-rong mereka sengaja mengatur situasi hingga aku tidak bisa bekerja dengan senang hati-hati aku harus menyampaikan amanat penting buat menteri-menteriku tapi sidang itu dan kamu pasuki YouTube kalian juga tidak berbuat apa-apa Baiklah Pak mungkin kami salah mungkin laporan yang Bapak terima itu hanyalah kesalahpahaman saja sebaiknya kita pikirkan sekarang Bagaimana supaya hal itu tidak terjadi lagi nung-nung-nung-gocong tidak ada gunanya kalian berpura-pura di depanku apa yang kalian katakan tidak sama dengan apa yang ada di kepala kalian incara terus terang sadelah kalian menginginkan Soekarno jatuh itu tidak benar Pak tidak ada niat kami meninggalkan Bapak apalagi meninggirkan atau menjatuhkan Bapak kalau ada sebuah niat seperti itu tentu kami tidak akan ke sini Pak ya sudahlah tapi apa situasi seperti sekarang ini akan kalian biarkan terlarut-larut tentu saja tidak Pak kita harus sama-sama memikirkan jalan keluarnya kunci isilah sebenarnya kami datang menghadap Bapak Oke bagaimana caranya apa sadar kalian coba saya kira Bapak bisa memerintahkan General Soeharto mengatasi keadaan iya Pak tapi Pak Harto juga berpesan sanggup mengatasi keadaan kalau Bapak memberikan kepercayaan kepadanya Pak kepercayaan kepercayaan apalagi yang mesti aku berikan kepadanya General Soeharto sudah aku jadikan Panglima Komando pemulihan keamanan dan kepertiban tapi coba lihat sampai sekarang keadaan makin tidak aman dan makin tidak tertib mungkin diperlukan kepercayaan lebih lagi Pak kepercayaan lebih bagaimana apa maksudmu mak dan Hai surat perintah misalnya Pak akhirnya presiden setuju dengan itu itu beliau kemudian memerintahkan kami berpiksa dan bersama General Satur menyusun konsep surat yang dimaksud Konsep yang kami buat itu selalu dibawa takur kepada presiden untuk dipelajari presiden mendiskusikannya bersama ketiga Waperdam, Subandrio, Hyrule Salas dan Laimena konsep itu kemudian dikembalikan lagi kepada kami presiden telah membuat soratan dan beberapa cadetan Kami diskusikan kembali dan hasilnya disawalaku oleh Satur kepada presiden Kemudian presiden menyimpulkan kami bersama ketiga Waperdam dalam suatu pertemuan di sana konser itu kemudian didiskusikan kembali terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh, represent! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah melaporkan segala sesuatunya kepada Pak Harto Kami menuju Makos Prat Pak Harto mengatakan bahwa beliau akan menyusul kemudian Jelas dan kita semua tahu bahwa kekacauan dan kepegangan sekarang ini disebabkan karena PKI Karena itu rakyat menuntut PKI dibubarkan Mahasiswa-mahasiswa juga menuntut hal yang sama Partai-partai politik juga demikian Karena itu saya sebagai orang yang diberi kepercayaan Untuk mengambil tindakan yang berguna Dalam memulihkan keamanan dan ketertiban Maka langkah yang saya ambil adalah memenuhi keinginan rakyat banyak itu Karena keinginan itu benar Saya menggunakan suat penta ini Untuk mengubarkan Partai Komunis Indonesia Maaf Hingga dulu